Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama perkenalkan Nama saya Muhammad David Aryadewangga Saya mahasiswa dari Fakultas Pertanian Program Studi Agro Teknologi Universitas Dayanu Iksanuri Baik pada video Kali ini saya akan coba Menjelaskan tentang pengaruh cahaya pada Pertumbuhan dan Perkembangan tumbuhan Ya pertama perlu kita Ketahui cahaya diperlukan Oleh tumbuhan untuk melakukan Proses fotolisis Fotosintesis Dan fotomorgenesis Agar cahaya Mendapatkan nutrisi dan energi Cahaya matahari Tidak dapat mempercepat Pertumbuhan tanaman Namun membantu tanaman Tumbuh dengan sehat dan normal Apa jadinya bumi tanpa adanya cahaya matahari Tentu saja Cahaya matahari berperan sangat penting Bagi keberlangsungan hidup seluruh mahluk hidup Salah satunya adalah Tumbuhan Cahaya matahari Cahaya matahari Berperan sangat penting dalam pertumbuhan Dan perkembangan tumbuhan Karena Berperan penting dalam Proses fotosintesis Dan fotomorgenesis Berikut Manfaat cahaya bagi tumbuhan Satu Tumbuhan membuat sendiri Makanannya dari zat-zat Anorganik Dan merubahnya menjadi zat organik Serta energi Proses pembuatan makanan ini disebut dengan Fotosintesis Sinar matahari yang mengenai Daun tumbuhan Akan diserap oleh Klorofil atau pigment hijau daun Dan Rubah menjadi glukosa dan oksigen Glukosa dan mineral Dibutuhkan tanaman untuk Membentuk organ daun Batang Dan juga akar Dalam pertumbuhan Dan perkembangan tumbuhan Tumbuhan dapat dibedakan Berdasarkan lamanya tumbuhan Tersebut mendapatkan sinar matahari Atau Fotoperiodisme Hal ini dikarenakan Daerah di permukaan bumi Memiliki lama penyinaran Matahari Yang berbeda-beda lamanya Menurut Fotoperiodisme Tumbuhan dibedakan menjadi Tumbuhan dari hari pendek Hari panjang dan Hari netral Ya pertama Tumbuhan hari pendek Tumbuhan hari pendek adalah Tumbuhan yang mendapatkan Penyimpanan matahari Kurang dari Periode gelapnya Tumbuhan ini Dapat berbunga jika Disinari cahaya matahari Kurang dari 11 jam Contoh tumbuhan berhari pendek Adalah Strawberry Ubi jalar Dan bunga krisan Kedua Tumbuhan hari panjang Tumbuhan hari panjang Adalah Tumbuhan yang mendapatkan Penyinaran Penyinaran matahari Lebih lama Dari periode Gelapnya Yakni Di atas 12 jam Contoh tumbuhan berhari panjang Adalah Kentang Pol Dan gandum Iya yang ketiga Tumbuhan hari netral Tumbuhan berhari Netral Adalah tumbuhan Yang tidak bergantung Pada periode Periode penyinaran Namun bergantung Pada Umur tumbuhannya Sendiri Contoh tumbuhan Berhari panjang Adalah Jagung Tomat Yang memiliki Periode panen Yang tetap Pada setiap Tahunnya Iya Saya kira Cukup Sekian Pembahasan dari saya Jika ada Salah kata Atau Kekurangan Mohon dimaafkan Untuk teman-teman Sahabat sekalian Jangan lupa Untuk Like Comment And subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa